Kapol Daryaw Irjen Paul Muhammad Iqbal memimpin upacara tradisi pembaretan Bintara Remaja Angkatan 48 di halaman depan Mapol Daryaw. Kapol Daryaw Irjen Paul Muhammad Iqbal menyampaikan pesan penting kepada Bintara Remaja Samabta Pol Daryaw yang baru saja lulus setelah menempa ilmu selama lima bulan di Sekolah Polisi Negara Pol Daryaw. Khususnya Bintara Remaja Angkatan 48 yang berada gagah perkasa di hadapan saya yang tadi sudah secara tradisi saya mewakili seluruh personil Bintara Remaja Angkatan 48 di halaman depan Mapol Daryaw yang baru saja lulus setelah menyeramkan air dan melakukan pembaretan atau memasangkan barit kebanggaan barit coklat. Tradisi-tradisi ini harus terus dipertahankan sehingga menggunakan barit itu tidak asal tinggal beli terus tinggal gunakan tidak tetapi simbol perjuangan simbol upaya itu harus dilakukan sehingga menggunakan barit coklat rekarakan bersusah payah melalui tahapan-tahapan proses yang tidak mudah. Hari ini adalah hari tradisi pembaretan yang diinisiasi oleh Direkturat Samapta, Kombes Pol Farid dan seluruh tim agar anak-anak semua, anak-anakku seluruh Bintara Remaja paham bahwa menjadi polisi Samapta itu tidak gampang. Fungsi penjagaan yang saat ini diimbang oleh seluruh anggota Samapta itu adalah hal yang paling penting di dalam tugas pokok dan fungsi kita. Pemeliharaan, keamanan, ketetipan masyarakat. Kita menjamin keamanan, menciptakan rasa nyaman dan aman di tengah-tengah masyarakat. Untuk menjadi polisi yang profesional polisi idaman masyarakat, Kapol Dario Irjan Paul Muhammad Iqbal menekankan kepada Bintara Baru untuk terus belajar dan jangan lupa jasa orang tua dan membanggakannya.